Foto Mesra Abizar Al-Ghivari dengan Esther Linden jadi bahan gunjingan warganet. Umi Pipik beri komentar pedas. Bela Sangputra Beredar foto-foto Mesra Abizar Al-Ghivari bersama Esther Linden di media sosial pribadi Instagram. Sebagaimana diketahui bahwa Abizar Al-Ghivari merupakan anak kedua dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhori dan Pipik Dian Irawati atau yang dikenal dengan Umi Pipik. Abizar Al-Ghivari memiliki satu orang kakak perempuan yaitu Adiba Kanza. Selain itu, Abizar Al-Ghivari juga memiliki dua orang adik yaitu Ayla Azuro dan Ataya Bilar Rizkilah. Saat ini, Abizar Al-Ghivari dikenal sebagai aktor. Selain sebagai aktor, Abizar Al-Ghivari juga merupakan penyanyi. Profesi aktor dan penyanyi tersebut terlihat dari beberapa unggahan Abizar Al-Ghivari di akun Instagram pribadinya, at Abizar73. Menariknya, akhir-akhir ini Abizar Al-Ghivari kerap membagikan foto-foto kebersamaannya yang terlihat mesra dengan artis cantik Estelle Linden. Seperti halnya dengan Abizar Al-Ghivari, Estelle Linden juga merupakan seorang aktris. Estelle Linden merupakan aktris belasteran Indonesia-Belanda-Armenia. Maka tidak mengherankan jika Estelle Linden memiliki paras yang sangat cantik. Sama dengan Abizar Al-Ghivari, Estelle Linden juga kerap kali mengunggah foto kebersamaan yang terlihat mesra dengan Abizar Al-Ghivari. Foto-foto kebersamaan Estelle Linden dan Abizar Al-Ghivari banyak terlihat diambil di Bali. Bahkan dalam foto mesra Abizar Al-Ghivari dan Estelle Linden, ada warganet yang mempertanyakan apakah Abizar Al-Ghivari merupakan anak dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhori dan Ubi Pipik. Ini anak UJ, N. Abizar 73 dan N. Ubi Pipik tulis akun jengkelin25. Berikut 5 foto kedekatan Abizar Al-Ghivari dan Estelle Linden yang ramai di sorot warganet. 1. Berawal dari pertemuan di lokasi syuting webseries bertajuk Bali Moon Amor, Abizar Al-Ghivari dan Estelle Linden semakin dekat di dunia nyata. 2. Mereka berdua pun tak canggung memamerkan kedekatannya di media sosial. 3. Dalam Instagram milik Estelle Linden, kalian juga bisa menemukan potret behind the scan saat mereka melakukan salah satu adegan dalam seris yang diabadikan di pinggir pantai ini. 4. Abizar dan Estelle Linden pun memperlihatkan kebersamaan manis mereka yang langsung sukses menjadi perbincangan warganet. 5. Sayangnya hingga saat ini, baik Abizar maupun Estelle Linden belum buka suara terkait status hubungan mereka yang sebenarnya. Di sisi lain, Ubi Pipik belam, Abizar putra UJ yang kini jadi sorotan warganet. Hingga kini sosok Ustadz Kondang Jeffrey Al-Bukhori masih begitu dikenang masyarakat Indonesia. Meski kini UJ sudah tak bisa memberikan dakwah-dakwahnya yang selalu dirindukan, namun setiap ucapan dan suaranya masih terngiang hingga kini di benak banyak orang. Layaknya sosok terkenal lainnya, tak hanya dirinya saja yang menarik perhatian, namun juga keluarganya. Anak-anak dan istri UJ masih terus mencuri perhatian publik. Terlebih, sampai kini mereka masih sangat aktif di media sosial. Salah satu putra UJ yang kini mencuri perhatian adalah Abizar Al-Ghifari. Jika dulu kamu melihat sosok yang mengemaskan, kini sudah tumbuh menjadi remaja yang sangat tampan. Bahkan disebut-sebut mirip Zain Malik. Tak heran memang, Abizar mewarisi wajah kedua orang tuanya yang memang memiliki kecantikan dan ketampanan yang banyak diakui orang. Beranjak dewasa, tampaknya Abizar mulai mencoba banyak gaya. Mulai dari cara berpakaian hingga model rambut. Baru-baru ini gaya rambut Abizar mendapat komentar miring dari warganet. Hal ini diketahui ketika sang ibu, Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik, ketika mengunggah potretnya bersama sang putra. Pada unggahan itu, Umi Pipik dan Abizar mempromosikan salah satu produk kain tenun asal Tidore. Ternyata penampilan Abizar malah mencuri perhatian banyak orang. Bahkan salah seorang warganet mengatakan bahwa penampilannya sangat bertolak belakang sebagai seorang anak ustad. Anak ustad kok rambutnya dikasih warna? Komentar seorang netizen. Seperti biasanya, Umi Pipik sangat sering membalas komentar followersnya. Mulai dari berbagai pertanyaan mengenai perihal keagamaan dibalas oleh Umi Pipik, termasuk komentar mengenai penampilan sang putra. Emang kenapa? Salah? Warna rambut sunnah asal jangan hitam. Balas Umi Pipik seperti dikutip brilio.net Tak hanya itu saja, Umi Pipik juga memberikan belasan menohok kepada warganet tersebut. Belajar lagi ya supaya nggak gampang jets orang, balasnya. Sebelumnya, Umi Pipik juga pernah mengunggah video singkat Abizar yang sedang mengaji dan cuplikan sinetron yang dibintangi putranya itu. Dalam mengunggahan itu, Umi Pipik mengatakan bahwa sangat disayangkan jika seseorang hanya menilai orang lain dari penampilan luarnya saja. Bismillah, kadang manusia itu hanya melihat orang dari tampak luarnya saja. Penampilan urakan tapi dianggap anaknya nggak baik, hanya karena figur di belakangnya sosok yang dianggap soleh, tulis Umi Pipik. Kalau kita mau beli buah durian dan yang kita lihat luarnya saja bagus, maka kita nggak tahu bagaimana rasa durian itu, karena kita hanya melihat luarnya saja. Kadang yang kita anggap penampilannya buruk, ternyata dia sudah hafal dua jus. Lalu gimana dengan yang penampilannya baik, soleh, ahli ibadah, tapi kotor hati, mudah menjet seorang? Kira-kira siapa yang paling mulia? Tak ada satupun yang tahu siapa yang lebih mulia dalam pandangan Allah. Hanya Allah yang paling tahu keadaan hambanya. Suatu ketika, ada seorang laki-laki bertato, mengimami sholat di sebuah masjid di pusat perbelanjaan. Lalu ada sekelompok wanita yang berjilbab panjang dan laki-laki berbusana muslim, nggak mau diimami oleh sang laki-laki bertato tersebut. Mereka mengatakan kita cari masjid di lantai lain saja, jangan jadi makmumnya, entar sholat kita nggak sah diimami orang bertato itu. Setelah mereka pergi, ternyata seorang laki-laki bertato tersebut menjadi imam, dan semua orang terkejut dengan suara bacaan surat panjangnya. Masya Allah. Itu kejadian 2014, dan saya ada di masjid tersebut hingga membuat hati saya sedih. Ternyata masih ada orang yang melihat orang lain dari tampilan luar saja, dan dengan keburuk sangkaannya, merasa dirinya lebih baik ibadahnya dari orang lain. Padahal kita semua fakir di hadapan Allah. Manusia yang banyak dosa, tak ada satupun manusia yang tak punya dosa, tapi kadang kita lebih sibuk melihat dosa orang lain ketimbang dosa diri sendiri. Sungguh Allah merahasiakan ridonya atas amal yang dilakukan oleh hambanya, dan Allah merahasiakan murkanya atas kesombongan yang dilakukan oleh hambanya. Tulisan di atas, nasihat buat diri saya pribadi, yang fakir ilmu, banyak dosa, kurang amal. Dan nasihat untuk anak-anak saya, tetaplah tunjukkan karya kalian dengan tutur kata yang lembut, dan berbuat baik kepada orang lain. Abi yang sudah hafal dua juz, harus baca Al-Quran. Semoga Umi bukan hanya bisa mengantarmu sukses di dunia, tetapi mampu membawamu sukses untuk akhirat. Dengan hafalan-hafalan surat, kalian dan ketaatan kalian kepada Allah. Amin Ya Rab, tulis Umi Pipi. Terima kasih telah menonton!